Terima kasih Perlawanan terus dilakukan oleh masyarakat adat Subayak Locih terhadap PTPN2 yang secara paksa telah menguasai lahan 850 hektare di Kecamatan Pancur Batu, Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara Upaya hukum pun ditempuh, masyarakat menganggap penerbitan sertifikat HGU No. 171 tahun 2009 yang dijadikan sebagai dasar oleh PTPN2 mengusir mereka dianggap tidak sah dan cacat hukum Penelusuran-penelusuran yang kita lakukan sebenarnya diduga bahwa SKHGU yang dimiliki oleh PTPN2 disana adalah bodoh Karena kita duga penerbitan sertifikat HGU No. 171 tahun 2009 tersebut jelas-jelas menyalahi prosedur Yang mana permohonan tahun 2004 diterbitkan tahun 2009 Tidak hanya pelanggaran prosedur dalam penerbitan HGU, perusahaan perkebunan itu juga dianggap telah menyalahgunakan HGU yang dimiliki HGU bisa dibatalkan apabila penggunaannya tidak lagi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam SK HGU-nya adalah untuk perkebunan misalnya dipakai untuk perumahan gitu, itu nggak bisa kan gitu Nah apalagi ini rencananya HGU sawit, tumbuhnya rumah-rumah itu bukan lagi terlantar, itu adalah pelanggaran hukum yang sistematis gitu Perkebunan itu nggak ada lagi gitu loh Jadi kalau dianggap bahwa diberikan kepada perkebunan juga aneh Dan akhirnya pada terakhir yang saya dengar malah mau jalan perumahan gitu, kan lucu nih Terlepas dari proses hukum yang akan ditempu, perjuangan masyarakat adat Sibayak Locih butuh dukungan sebuah pihak Termasuk keberpihakan pemerintah daerah tempat Campur tangan pemerintah Kabupaten Deli Serda diakini mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan ini Dan meminta bupati supaya melaksanakan perintah pada Permendagri nomor 52 tahun 2014 Permendagri ini isinya adalah pedoman bagi bupati dan wali kota untuk mengakui masyarakat adat Tim Liputan MNC Media melaporkan